Polri berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,5 ton yang berasal dari jaringan Timur Tengah, Malaysia, Indonesia. Pengungkapan kasus dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sikit, Prabowo. Bisnis tersebut dikendalikan oleh narapidana narkoba dari balik lapas. Operasi pengungkapan kasus itu dilakukan pada 10 April dan 15 April 2021 dengan 3 lokasi berbeda yakni 2 lokasi di Aceh dan 1 lokasi lainnya di pertokohan kawasan Jakarta Barat. Total terdapat 18 tersangka yang ditangkap oleh Polri. Menurut Listio Sikit, 1 dari 18 orang tersangka yang ditangkap merupakan warga Nigeria. Tiap-tiap tersangka memiliki peran yang berbeda dalam penyelundupan narkoba. 7 tersangka sebagai pengendali, 8 tersangka sebagai transporter, dan 3 tersangka sebagai pemesan. Terdapat 6 tersangka yang merupakan terpidana dilapas dengan hukuman di atas 10 tahun dan hukuman mati. Namun masih menjadi pengendali jaringan narkoba. Dengan penangkapan tersebut, pihak kepolisian dapat menyelamatkan kurang lebih 10,1 juta jiwa masyarakat dari peredaran narkotika. Kemudian jika diuangkan, maka narkotika tersebut dihargai 1,2 triliun rupiah. Total barang bukti ini apabila diuangkan, maka kurang lebih bernilai 500 kg x 2,5 ton, kurang lebih bernilai 1,2 triliun. Dan kalau kita lihat dari sisi bahainya, maka dengan kita amankan 2,5 ton narkoba ini, maka kita bisa amankan masyarakat yang akan menjadi pengguna, kurang lebih 10,1 juta jiwa masyarakat yang tentunya bisa kita selamatkan dari potensi bahaya penggunaan narkoba ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.